hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya yuwekba channel aku nih lagi ngeliatin jidat aku nih teman-teman ini jidat kan hitam ya nah ini tadinya tuh jerawatan besar disini nah setelah aku cabut nih jerawat eh keluar lah tuh si dalemannya ini terus jidat aku tuh jadi bolong nih nih bolong setelah itu jadi hitam oke by the way sekarang ini aku lagi di dapur ya aku mau menyiapkan makan malam untuk semua yang ada di keluarga ini dan aku mau masak ayam dengan saus tiran oke buat kalian yang lagi bingung nih mau masak apa buat mungkin keluarga orang-orang yang kalian sayang ataupun untuk masakan kalian simak video ini siapa tau ini bisa menjadi solusi buat kalian untuk menambah menu menu kalian oke simak video ini sampai selesai ini ayam pahas seperti biasa ini udah potong panjang-panjang begini ya terus aku siapkan juga ini nih nah ini teman-teman ini namanya yongcong atau bawang bombay terus bawang putih tercah eh dan juga ada daun bawang oke sekarang kita akan membumbui si ayam ini oke sekarang kita akan membumbuin ayam disini aku menambahkan soya sauce masih seperti biasa pakai kira-kira aku masak itu gak pernah pakai takaran kemudian lada putih gula ini gula pasir garam kemudian kaldu ayam tepung maizena atau tepung jagung kemudian sedikit minyak wijen kemudian disampur diaduk rata diremas-remas seperti ini supaya kenapa diremas-remas ini supaya bumbu meresap terus juga ayamnya itu nanti juga setelah semua tersampur rata kemudian kita tutup dan kita biarkan sampai bumbu meresap selain masak ayam aku juga mau bikin sup nih teman-teman oke teman-teman karena ini udah sore sudah saatnya aku mau masak masak ayam yang tadi siang sudah aku atau kita bareng-bareng pembuhin sini aku siapkan wajan dan juga minyak ya teman-teman setelah minyak panas kita masukkan bawang putih lalu kita goreng-goreng sebentar setelah itu masukkan juga bawang bombay dan juga jahe kita masak bawang bombay agak sedikit layu nah kira-kira seperti ini teman-teman kemudian kita masukkan ayamnya kita masuk ayam sampai setengah matang setelah ayam setengah matang lalu kita masukkan saus tomat dan teman-teman boleh dikira-kira aja disini aku menggunakan sekitar 2 sendok saus tomat kita kita aduk hingga rata kemudian setelah rata kita tambahkan saus tiram dan disini aku juga menambahkan saus tiram kira-kira 2 sendok kemudian aku akan tutup sebentar nah setelah kita buka kalau kalian merasa ini kurang rasa kalian boleh tambahkan gula garam atau minyak wijen sedikit untuk memperkuat rasa dan untuk endingnya seperti biasa karena tidak cukup untuk rasanya enak tapi tampilannya juga harus segar dan fresh jadi aku disini menambahkan daun bawang oke teman-teman itu tadi satu resep dari aku terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai semoga ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan aku bisa membuat video-video baru lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you in my next video selamat menikmati selamat menikmati